Saya akan bacakan amanat panglima TNI pada peringatan hari ulang tahun ke-78 TNN Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swasti wastu. Para perwira bintara tamtama dan PGW Negeri Sepil TNI yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada dan bertugas. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita senantiasa memajarkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunianya, pada hari ini kita dapat hadir pada upacara memperingati hari ulang tahun ke-78 TNN dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta upacara yang saya banggakan, TNI telah hadir dan menjalankan amanah sebagai karna depan. Sekaligus benteng terakhir negara Kesatuan Republik Indonesia selama 78 tahun. Berbagai ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segera bangsa dan tupadara telah berhasil diatasi dengan baik. Berasalkan survei dari berbagai lembaga survei di tanah air, TNI telah mendapat tingkat percaya masyarakat yang tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama ini. Terlepas dari kepercayaan masyarakat dan prestasi yang telah diraih, TNI tidak boleh terlena karena beragam tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidaklah ringan. Setelah pandemi COVID-19 meredah, dunia saat ini sedang berusaha memulihkan diri dari krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, situasi geopolitik, dan ekonomi juga dipenuhi dengan ketidakpastian akibat konflik dan krisis berbagai di belahan dunia. Di lingkup nasional, TNI pengawal demokrasi untuk Indonesia maju yang mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera. Tema ini kita angkat karena salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilihan umum serentak tahun 2024 di mana akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif serta pilkada serentak di 548 daerah, yaitu pada 38 provinsi dan 415 kabupaten dan 98 kota Madia. Kelancaran dan kesuksesan agenda Pesta Demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan berdegara ke depan. Untuk menyikapi situasi kondisi tersebut, para prajurit TNI dituntut untuk peka dan antisipatif terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa saat ini. TNI berkomitmen untuk menjamin nyamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan TVU 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk. Para peserta upacara yang berbahagia menghadapi spektrum ancaman ke depan yang semakin luas dan kompleks dia terlepas dari buah hal yang sangat menentukan, yaitu perkembangan teknologi dan sistem pertahanan. Negara akan hadir untuk terus meningkatkan kapabilitas pertahanan yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini sehingga TNI dapat menjadi kekuatan pertahanan negara yang modern dan mampu berperan aktif serta memiliki daya redak tinggi di lingkungan strategis regional maupun global. Pembangunan dan modernisasi kekuatan TNI saat ini dengan saat ini tengah dilakukan secara bertahap. Hal tersebut akan terus dilaksanakan dalam rangka menjaga kesinambungan sesuai dengan kemampuan negara. TNI harus terus melakukan adopsi, inovasi, dan rekayasa teknologi mutakhir memberikan industri pertahanan global dengan memegang teguh semangat kemandrian melalui penguatan industri pertahanan dalam negeri guna tercapainya postur TNI yang diharapkan. Selain itu, penguatan budaya strategis prajurit TNI harus tetap menjadi pagar serta fondasi utama dalam pertahanan. Terima kasih telah menonton!